Dini gini Kalau seorang Nia Rambadhani Sekarang ini What if tidak menjadi istrinya Ardi Bakri Apakah lu masih bahagia? Masih? Kenapa harus? Karena nih lagi Ini kalau misalnya orang-orang ngeliat bahagia itu karena uang Berarti kan Dari pertanyaan itu gitu dong Iya atau apapun itu Iya maksudnya dari laki gue itu arahnya udah pasti ke uang Dan kayak misalkan sekarang Tiap kali ngomong apa bahagia Iya lah orang uangnya banyak Tapi kalau misalkan uang lo banyak segini Tapi masalah lo sama seperti orang-orang yang duitnya segini Itu pasti akan jadi Oh uang sangatlah segalanya ya Tapi menurut gue uang lo segini Masalah lo ya dapet yang segini juga gitu Jadi bukan karena Gue bahagia sekarang karena jadi istrinya Ardi Bakri Karena itu artinya kan berarti gue bahagia karena Materi gitu Jadi kalau sekarang Kalau sekarang ini gue Bukan jadi istrinya Ardi Bakri Tapi gue sudah mengalami dan gue udah belajar tentang self love itu Pasti gue tetap masih akan bahagia Gue juga kayak Gue tuh jujur waktu terakhir ngobrol sama lo itu Gue tuh sempet bilang sama temen-temen gue Gue tuh kayaknya kalau misalnya gue mau nikah ya Gue tuh pingin lo bisa punya relationship Ya dari luar ya Gue gak tau sih dalam lo kayak apa Tapi at least Waktu gue ngobrol sama lo sama Kak Ardi Itu kayak gue ngeliat ya kayak Gue udah 10 tahun nikah Tapi lu masih bisa fun, masih bisa happy sama lain gitu Nah itu tuh Itu menurut itu tuh bukan sesuatu yang terjadi dengan instan Karena gue sangatlah belajar tentang gitu-gitu Jadi gue mengalami Oke kayak gini bener gak salah Dan untungnya Ardi itu dia adalah orang yang mau belajar Gitu jadi walaupun apapun dia Jadi gue kayak gue ngomongin tentang Karena itu kata-kata take it for granted itu Itu tuh bener-bener Kadang-kadang suka susah Kadang kita kan misalkan bawa orang Kita gak sama-sama temen kita gitu Terus kita lebih gak enakan sama orang itu Orang lain daripada sama orang yang kita Orang yang lebih deket sama kita Bener gak? Kayak orang yang lebih deket sama kita Ya udah deh lu pasti ngerti Itu take it for granted kan itu Just take it for granted gitu Jadi gue pernah di saat itu maksudnya kayak Jangan gara-gara kita udah nikah begitu terus Ini kayak biasa aja nih aman-aman aja orang udah nikah Jangan sampe kayak begitu Lo tetep harus selalu mengusahakan Selalu harus menumbuhkan kayak misalkan cinta Yang zaman dulu waktu pacaran Kalau gitu-gitu loh Karena kalau gak lo akan hambar dan flat Dan lama-lama kok gini-gini doang ya gitu Dan akan jadi sesuatu formalitas Yang kayak kita seneng-senengnya gitu Yang kayak yaudah gara-gara dia suami gue gitu Nah tapi kan itu akan jadi capek menurut gue gitu Gila, gue kayaknya harus ngobrol sama lo deh Kalau tentang pernikahan ayo kita mau Iya, iya, iya Jolainnya gue bisa nyusul cepat pertama dan kayak itu Gue selalu percaya marriage itu bukan kayak final gitu Itu kayak malahan startnya dari working process Bagaimana caranya bisa mencintai orang itu selama-lamanya gitu Dan bisa aku misalkan pada saat lagi berantau atau apa Salah satu mikir Gue nih yang lebih bener atau gak Ini gue aja deh yang ngalah Gak bisa Karena satu Lo maksudnya pasangan itu Lo kalah itu artinya kekalahan juga buat gue Jadi pada saat berargumentasi Jangan mencari sesuatu untuk Tuh kan gue yang bener Karena lo kalau pikiran lo kesitu Lo arah-arah yang lo diskusin lo kemana-mana deh Pasti yang keluar dari mulut lo adalah sesuatu Untuk yang ujung-ujungnya sampai ke pembelaan Oh gue yang bener Lo ngeliat gue yang bener Mentality itu tuh butuh proses sih Gue kayaknya Sangat Gue sekarang pacaran masih kayak gitu Kayaknya rasanya gue masih kayak gitu tuh sekarang nih Jadi kayak Menurut gue tuh pacaran selama apapun ya Setelah menikah Itu beda deh Takut Takut Sumpah Sumpah Takut Sumpah Oke 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 Itu beda Menikah itu beda Karena kata-kata Dua menjadi satu Fit itu Artinya Jauh lebih dalam Dibandingkan dengan kita Kata-kata biasa yang melebur Jadi satu Apalah segala macam Karena saat dua jadi satu Adalah kebahagiaan lo Itu tuh Buat gue tuh kayak Gue juga pengen kayak gitu Karena saat lo bahagia Tapi bukan kayak terpaksa Oh gue bisa seneng Karena dia seneng gak gitu Tapi itu adalah kesenengan lo juga Wah lo hebat sih Itu selalu gue ngomong kayak gini Gue bisa share itu Tapi bukan berarti gue sudah Memang ngomong gitu Maksudnya Maksudnya gue juga masih belajar Tapi Itu kayaknya itu yang benar gitu Dan Untuk mencapai kesitu tuh Nggak mudah gitu Harus dua-duanya kerja keras Tapi selain Selain gue admire Cara pola pikir lo Di luar lo sebenernya kayak Apa Maksudnya kayak Lo kan heaven Gomez kali Tapi gue selalu suka Cara pikir lo Lo juga lagi Ada sebuah gerakan Yang gue juga ikutan Dalam gerakan itu Iya Nah coba lo terangin Apaan nih Jadi ini ber Ini apanya Ini acaranya atau yayasannya nih Iya acaranya Dan yayasan yang mendukung Untuk apa gitu Yayasannya Jadi Gue tuh Kalau gue pribadi dari dulu Bukan dari dulu ya Semenjak setelah nikah Atau segala macem Gue merasa Ada di satu momen Gue ngerasa Kayaknya Gue gak cukup Untuk bisa bermanfaat Buat orang-orang Sekitar gue doang Maksudnya Gue ngerasa kayak Tuhan udah kasih gue Lebih nih Untuk gue bisa bermanfaat Masa Kayak kalau gue jadi Tuhan Masa lo manfaatnya Cuma segitu-segitu aja sih Mau yang lebih besar gak sih Karena kan lo udah dapet Lebih banyak juga dari gue Kayak gitu Jadi Gue udah sampe di titik itu Tiba-tiba gue dipertemukan Dengan temen-temen yang Eh ada juga yang mikir Karena kan kadang-kadang Kalau kita mau ngomongin Kegiatan sosial Kan kayak Lo so ini banget sih Lo gitu loh Oke Pada saat gue ngobrol Itu tidak Mendapatkan itu gitu Jadi mereka yang kayak Iya ya seru apa segala macem Tapi kita yang kayak Kolot Ya kayak Kolot Kayak Basi Anak Yayasan Anak Yayasan Kayaknya Kayak kurang ya gitu Nah itu gue pengen merubah itu Walaupun mungkin Mungkin gak di tahun-tahun ini Maksudnya beberapa tahun ke depan Iya Sesuatu kayak Lifetylenya Lo adalah Lo bikin acara Tapi lo ambil berbagi Ambil lo inget orang lain gitu Jadinya Bukan sesuatu yang kayak Kita dateng ke kampung-kampung ini Gitu gitu Jadi kita bikin yang seru gitu Nah itu gue pengen menciptakan Itu di kedepannya Jadi Dimulai dari si Yayasan kita ini Dan salah satunya sekarang Nanti malam itu Gue bikin virtual music concert gitu Dengan Kan yang udah-udah tuh Kalau ngeliat acara-acara virtual itu kan Kayak Lebih simple ya Iya Iya gak sih Iya Kata-kata yang bagusnya lebih simple Lebih ya sederhana ya Lebih sederhana gitu Tapi gue kan ada Kita di dalamnya sini Orang-orangnya padat macem-macem Ekstra Kreatifnya gila-gila Bener Jadinya jadilah Kayak nanti malam gitu Jadi yang kayak Apa namanya Pakai video mapping Betul Kalau versi gue sih Gue humble-nya terasa Karena emang cuma di rumah Tapi Semuanya pake di rumah Tapi meaningnya buat gue Kalau bagiannya gue tuh Meaningnya luar biasa Nah tapi ada beberapa Teman-teman artis seperti Ada Mimikade Betul Terus Teocha Terus udah gitu Andien Gamal Gamal Gitu titi DJ Itu juga konsepnya aneh-aneh Di rumah Di rumah Tapi Tapi konsepnya aneh-aneh aja gitu Maksud gue Soalnya gue gak mau yang kayak Gitu aja Biasa aja gitu Karena kan kita juga memenuangkan ide Dan kita juga seperti tujuan akhirnya Pengen dilihat Anaknya Yasan gak gitu kok Gitu Jadi kan harus membuat satu image yang Yasan juga bisa keren loh Gitu Jadi itu menjadi salah satu Jadi si virtual music concert ini Ini nantinya akan mengumpulkan dana juga Mengumpulkan dana untuk Apa namanya pekerja seni budaya Jadi kayak misalkan pekerja seni Soalnya menurut gue itu sangat membutuhkan orang banyak Jadi kayak penampilannya dia Kalau kebanyakan Maksudnya kebanyakan kayak pertunjukan Atau apa Membutuhkan orang-orang banyak Jadi pada saat pandemi kan kayak Gak ada Kayak penari-penari yang dihidupan Betul Mereka udah Gak ada dong Gitu Terus yang sekarang Tapi kita lebih arahin kayak Donasinya untuk Kayak dalang Terus gitu reok Gamelan Gitu Karena kan ya Sebelum pandemi aja Mereka udah kayak ketinggalan Sama era modern Gitu Jadi kayak Apalagi sekarang makin lebih Jadi kayak Profesional yang Tradisional gitu ya Yang kayak Penari-penari Ataupun yang kayak gitu Semua lu dukung Dari sini gitu Betul Jadi kayak misalkan Gue membuat ini juga Kayak buat Penari-penari yang Penari-penari yang bukan tradisional Cuman kan kita jadi kayak Memberikan satu Ya sedikit sih Lapangan pekerjaan juga lah Gitu Jadi mereka kan bisa nari Untuk kita Kita kan juga bayar mereka Secara profesional gitu Karena sekarang acara-acaranya Gak ada ya Gak ada Kayak gone ya Dan ini akan menjadi Ini pertama kali Berarti di Event yang lu bikin Iya Dari yayasan ini Yayasan ini Iya Kalau dibilang event Sampai melibatkan Melibatkan banyak orang Dan seperti seorang lu Konsep ekstra kayak gini Serius Itu Apalagi yang lu tuh Sangatlah bikin nangis kan Mount map Ini ada dua orang kayak Teng dua kali Dua-duanya kayak Loko banjir Itu lagu Karena kan itu kan Empat sebagian lu Itu kan Kita memang menggabungkan Itu lagu lu kan Sangatlah memberikan harapan Jadi kita menggabungkan sama Kerja seni yang disabilitas Jadi Pemain musiknya disabilitas Sama penarinya juga Jadi gue kayak Udah gitu kata-katanya Kan gue tuh pengen nangis lagi Kan gue gak suka Jadi kayak kata-katanya Gampang ya Ceh Lu terusin deh Barusan gue mau ngomong apa Loh Jadi kayak gitu Udah mulai agak bindeng Ceh Ya Yang main musik Main musik Ya tapi gue tadi aja Gue kayak Mendengarkan musik yang dibikin Sama Ya tadi ada pemain pianonya Ada pemain saxophone Itu gue juga Wow Pertama karena kita maksudnya Mau memudahkan mereka Supaya kayak Ya gak usah terlalu banyak Belajar gimana Sampai susah banget gitu Jadi tapi dia Semangat banget Kayak Bener Kalau misalkan gak sampe semuanya Cuman tolong dikasih denger ya Sama kapidinya Gitu Gue gak bisa dong Gitu Jadi tadinya tuh Nia tuh tadi bilangnya Sekelah pemain musiknya adalah Tadi kan gue pake minus one Dan di double gitu Jadi kayak gak usah main pianonya Gak usah satu full lagu Gak usah Maksudnya untuk memudahkan dia gitu Tapi dia kayak main Mempersembahkan itu Buat lo gitu Tadi sih gue juru Gue merinding juga Karena sih pemain piano Disabilitas itu Tadi Akhirnya dia bikin Gak cuman piano andong Tapi dia bikin aransemen Gitu Dari awal Sampai akhir Pakai orkestra Pakai Dia juga masukin suara Beatnya Gue gak ngerti tuh itunya Cuman memang bagus gitu Tapi kan lo yang mengerti teknisnya ya Dan lo merasa itu Proper Proper sekali Dan kayak Thank you Buat gue sih thank you Sudah melibatkan gue juga Di acara ini Dan itu juga sesuatu hal Yang buat membuka mata Jadi jangan sampe Ada kita yang Yang oke-oke aja Normal tuh gitu Terus kayak Komplain-komplain Amin hidup Gitu ngerti gak loh Kayak misalkan ngeliat mereka Itu menjadi Sesuatu yang Inspiratif ya Terus sama Itu Motu hidup gue juga sih Kayak Jangan pernah ngeliat ke atas Jadi lo selalu ngeliat ke bawah Supaya Karena selalu Ada sesuatu yang bisa lo syukurin Gitu Kalau lo ngeliat ke atas Dimanapun lo Pasti akan ada atas lagi Jadi lo gak akan pernah puas Gak akan pernah tenang hidupnya Gitu Jadi kalau misalkan ngeliat kayak gini Kan kayak Bersyukur sama hidup lo Mereka melihatnya itu Bukan sebagai sesuatu cobaan Atau beban Mereka aja Oke-oke aja Dan mereka bisa sampe disitu Gitu Yang lo yang semuanya Alhamdulillah Gak Sehat Sehat Gitu Jangan pernah sampe komplain Malu Tau Setuju Nah ini buat temen-temen gamers-gamers disini yang lagi nonton Oh udah ada Panggilannya sekarang Mulai sekarang Ya gak sih Gamers-gamers Lebih ini kan Lebih pro Buat lo Pro Buat gamers-gamers yang lagi nonton Sekarang mungkin Keren loh Keren kan Thank you ya Nia Gak tapi Kalau misalnya If you care about this issue juga Sama Apa namanya Sama semua visi-misinya Yayasan Nia Ramadhan juga Lo bisa cek di Youtube channelnya Ntar malam juga akan tayang Kita turut andil Lo mau gak sih Ikutan gabung-gabung kali Yayasan Makan gak malu Enggak Gak Gak keren kan Kayak gue ntar pengen bikin baju seragamnya Oh boleh Kayak gue dong Ya kan Apalagi mau deh Tiap bulan Jadi kita gak selalu gede-gede Kalau misalkan eh ada duit ke sini Yang penting kan masalahnya bukan duit Kalau misalkan kemauan gitu Kadang-kadang ada yang gak nyumbang Tapi tenaga itu menurut gue Itu sesuatu yang bisa lo donasikan Yang penting kemauan Kalau kemauan gak ada Nah kita gak bisa apa-apa Bener Karena gue juga ada dulu Diajar sama orang tua gue Sedekah itu gak selamanya uang Lo sedekah tuh sedekah skill Sedekah ilmu Sedekah waktu Itu tuh juga Yang penting mau dulu tapi Kalau gak mau Ya udah kita mah Nanti aja ya ketemunya Boleh boleh Jadi tadi apa Youtube channelnya apa? Kita turut andil Sesuai dengan Isu yang lo care about Music and culture Karena gue tuh di dalam YASan kita kan lo tau ya Ada banyak Dancer Dancer gitu kan Keliatan ya Iya gitu kan Karena ibu jadi kayak dancernya Ilmunya keasah banget ya Iya karena lagi meeting Eh ntar dulu Ngajarin dulu yang ini gitu Ajarin apa sih? TikTok ya TikTok FYI fun fact Temen-temen semuanya Yang lain mah TikTok mah Pake gaya yang udah ada Atau pake Kayak nyontoh orang Sorry nih ramadhani pake apa? Choreographer Itu gak bayar kan temen yayasan Ya tetep aja Jadi kalau misalkan udah Aduh lah lagu ini Udah gitu terus gue nanya dong Koh 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 Nat kan Koh Nat Koh Nat Gue kirim lagu dong Dua jadul banget sih Tolong dong kok ini gerakannya gimana kira-kira ya Ntar dikirimin sampe dia Jadi padahal dia yang nyiptain Tapi kan gue yang mempublikasikan Mempublikasikan Jadi ceritanya Oh Nia Pinter ya gitu Tapi sekarang orang-orang udah tau sih Kalau gue niru dia Tapi ya Tapi gak apa-apa Jogetnya juga keren Tapi gue gak Gak ada tuh temen-temen gue yang TikTok-an Ini kayak Ija kan TikTok-an 5 kali sehari kayak sholat 5 waktu kan Nah dia aja tuh TikTok-an mah Dia bagaya sendiri Gak pake tuh choreographer-choreographeran Iya kan berarti ngikutin yang udah ada gitu kan Nah kalau gue kan bukan gerakannya Gue suka lagunya dulu Nggak Berarti Ija tuh kan followers Lu kan ini ya Original ya Original content creator ya Oh gitu ya Walaupun Ya yang original sih Kak Onat gitu Gak apa-apa Kan tadi kita jadi Ngebahas musik Ngebahas apa segala macem Nah ini di babak ketiga Di video game ini Iya apa dong Ini kita akan diuji tingkat kepinteran musik kita Gue gemar Gue juga Nggak lo harusnya lo udah ahli di video situ Enggak gue gemar musik kan Digemar tapi jadi katanya ahli ya kan Nah Gue gemar Oke Tapi ini masalahnya nih gak perlu ahli atau enggak Karena ini akan susah juga menurut gue Gue kesel banget Gue sering kalah disini Di urusan seni ini Ya malu-maluin kan Udah Kalau gue jadi lo gue malu karena Gue kalah Musik kalah Apakah Fidi Aldiano gitu Musik kalah tuh kurang sih Kurang Ya udah Padahal tadi gue baru kayak admire lo dengan Suara ini orang suaranya bisa gitu ya gitu Kayak katanya bagus Thank you lo Kalau gue jadi lo Emang bener Kalau Tuhan tuh kasih suara-suara yang bagus tuh Buat orang-orang yang lebih humble ya Kayak Kalau ke gue Pegel kan kayak Gini terus Oh pegel karena Oh sombong Mungkin kalau gue berantem Gue di kamar Madi nyanyi Mungkin laki gue langsung Yang gitu kali ya Karena suaranya enak Oh iya Jadi kayak jadi berantem kan Suaranya enak gitu Kalau sekarang ya Kalau gak bisa digunakan itu Kalau lo nyanyi Kalau lo nyanyi Bentar dulu Berisik Bentar dulu gitu Emang kurang banget enaknya gitu Iya gak apa-apa Coba kita tes disini ya Kita masuk ke babak Babak ketiga di video game Di Tebak-tebak Song Seperti biasa di babak-tebak-tebak song ini Akan ada 5 pertanyaan Akan ada 5 lagu dari Indonesia Yang akan ditranslate ke Inggris Ataupun sebaliknya Inggris ke Indonesia Yang akan dibacakan nanti sama mba-mba Google Translate Jadi kita nebak nih Jujur lagunya apa Ataupun lo bisa nyanyiin juga lagunya Kayak gimana lagunya Oke Karena kita sekalian mau denger Ya Ramadhan ini kalau suaranya Katanya Emang lo jarang denger gue instastory Gue nyanyi terus loh Ah lo suka lip sing Ih gue nyanyi juga Nyanyi juga ya Terenang musiknya kencangan berarti Lu kan kalau ngetek gue yang gue lakukan Luansa bening doang Iya Atau gadis-gadis Gadisku yang genit Dia punya tiktoknya Bikin yuk Sekarang Tapi harus genit ya Kayak Gadisku yang genit Gitu ya Lo harus gini-gini juga Gitu Lah kan yang gadis tuh Bukan lu juga sih Lu udah gak gadis Lu ngajar lo Itu di bilang cakep Itu cakep amet Ini gadis nih Cakep Mama muda kan baik yang cakep juga Tapi itu gadisnya Aku suka kena doyang mama muda Mama muda Aduh lo lagu hitam bukan sih Enggak makanya Gua tuh gak bisa dibilang Oh So tau lo Oh bawang merahnya keluar barusan Nah do dong, artinya nadanya dimana? Oh agak tinggi, kalo biasanya orang yang mau sadar di do Lu F agak tinggi dikit Ya udah siap main dulu kali ya Main dulu abis kita tiktokan ya Ih, seneng Ingin tiktokan Play ya, pertanyaan pertama Ya ntar dulu dua kondisi Is this love? Love at the first meet This is what love feels like Is this love? Apakah ini cinta? Merasa bahagia Bersama dirinya Bersama dirinya Ini kak cinta Oh ini kak cinta Pada pandang pertama Pada jumpa kali Pada jumpa pertama Ya udah si, udah bener ribet Wow Serkasan Emang seniman soalnya Oh keren Keren lho Lihat aja abis ini Iya Jangan gitu gue udah bilang Jangan kayak gitu Tak salah Iya oke oke Vidi bisa Kedua ya Vidi bisa Indah-indah kan Aku mencintaimu sayang Dan jika itu cukup baik Aku membutuhkanmu sayang Untuk ketemu nolong Oi 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 I love you baby And if it's quite alright I need you baby To warm my lonely night Gue ada tiktoknya Eh? I love you baby I love you baby I love you baby Ini apa nih? Bibir Kenapa bibir ya? Kayak manis baby gitu Itu juga minta ke aku onan Nggak bisa lho Kalo ngajakin buat itu kan Begini-begini gue kayak Gigi live-nya I need you baby I need you baby Gitu To warm my lonely night Coba posa Ah sumpah-sumpah Vidi Gue itu Emang disitu seniman gue tuh Ih kesel banget Ayo Vidi Seniman atau lebih anak live music ya kayaknya Live music Nggak terima Nggak terima Nggak terima Ayo Vidi Ayo Vidi Ketiga If what is written for me Is the best for you I will make you a memory The most beautiful in my life Paling cantik dihidupku Tentar dulu ya Menjadi memoriku Ingatan Ingatan Tertulis Tertulis Apa yang tertulis Apa yang tertulis Apa yang tertulis I will make you a memory The most beautiful in my life Paling cantik dihidupku Nggak tau nih gue Wah biasa aja Nggak dihidupku Iya juga Nah apa gue aja lagi kayak gini Biasa aja kasih Nah itu Maret tuh gue luka tau nggak lo Ya udah coba jawab Jadi kita harus ganti bel yang lebih friendly ya Jawab dulu jawab Bila yang tertulis Untukku adalah yang terbaik untukmu Kujadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku Kok bisa beautiful tuh? Terindah beautiful Oh iya Tadi gue mikirnya kayak wanita tercantik apa Gue juga Tapi tadi kayak Tertulis Untukku Tertulis Untukku Gitu tadi di otak gue Cuman return Iya Betul Pasatu Hah Ini kan lagunya Ini kan lagu mantan Ini kan lagu orang yang pernah hadir dalam hidup lu Tadi pas gue nyanyi Baru gue sadar Dulu Pas dari akhirnya Bila kayak Bila Eh iya Gitu ya Gitu ya Gitu terus kayaknya Kan gue diep Terus kenapa Jadi gue mikir sendiri Kenapa lo diep kan harusnya nggak apa Cuman kadang-kadang soalnya orang-orang suka kayak gini-giniin terus Pas gue Akhirnya gue nyanyi lagi Padahal kan Kayak kenapa lo harus mikirin orang gitu Bener Karena lo tau nggak Kalau misalkan tidak Mantan-mantan itu harus disyukuri Bener Karena memberikan pelajaran bagi kita Sebagai kita menjadi orang yang sekarang ini gara-gara mereka juga gitu Iya Pelajaran hidup kan Iya betul Iya gue juga Gue aja sama mantan-mantan gue masih temenan sekarang Siapa aja sih? Ada lah Kok nggak pernah ketahuan? Iya Karena gue pinter Iya Bukan artisnya Hmm Malahan semuanya Coba dong kasih tau Gak deng Gak lah Ijah jangan ketawa-tau Ijah Anda diem aja Bentar munculnya fotonya satu-satu Eh jangan dong Jangan dong Eh jangan dong jangan Ada beberapa yang sudah bahagia Dengan pasangannya Ada yang sudah mempunyai anak Udah Lebih tua ya? Enggak Nebak-nebak Akhirnya mau Ada temen lo kok? Waaaaa Makin Makin siapa ya gitu ya Gue tuh kalo pacaran tuh kalo yang sekarang-sekarang sih gue publish Dulu-dulu mah gak pernah gue publish Siapa sih? Hah? Gue gak mau lanjut ya Gue pengen tau dulu Yuh! Oh ngancem Gak mau terus Iya nanti kester ya Enggak sih Eh ya udah boleh Kamera mati dulu dong Ya udah mau Ya udah mantan udah gak ada Maksudnya udah gak ada rasa gimana-gimana Santai Makanya nyanya Oh iya Enggak jangan Kan kasian Kasian apaan emang Kenapa lu sebegitu indahnya Iya Hahahaha Ih gue iya Hahahaha Ngerti kan lu? Emang kita disitu ya Iya kan? Oke Gue seneng Oke Tanya keempat Oke empat Vidi Ayo Vidi Vidi Ayo Vidi Vidi Ayo Vidi Twinkele Twinkele Bintang kecil Bagaimana Twinkle twinkle little star Twinkle twinkle bintang kecil Wow i wonder what you are Eh lu cari lagu yang agak-agak lumayan kayak jangat Twinkle twinkle Oke Bintang kecil di langit Ngotak dong ijah Jadi gugur selesai tadi gitu Jadi kayak gue gak ada artinya sih Kalo gue jadi Lu kan lebih seniman dari gue ya harusnya Kalo misalkan jawabannya kayak gitu harusnya sih gue gak begitu bangga Bener sih Sumpah kayak Gak begitu Gak Wow gitu Iya enggak Orang itu kayak Elah gitu kan Iya Ijah Dua sama Tapi dua sama Oke Pertanyaan terakhir bernilai 1 juta Tuh kan gak ngotak Gerti gak Kayak percuma Jadi yang tadi hilang Percuma udah Boleh? Ini pokoknya akan menang yang jadi grand winner ya Oh you be did Ya you be did Eh Lo dulu temen s***** gak? Iya belum Gue kan penari Oh iya juga ya Soalnya dulu gue tak Iya juga ya Pokoknya si penyanyi itu Katanya dulu waktu kecil itu Sebelum tadi dia manggung Terus dia bilang kayak Kamu cantik Kamu cantik depan kaca Karena itu Tapi kadang-kadang itu membuat lo menimbulkan kepercayaan diri Gue tuh sangatlah gak pede Waktu ada saatnya Dulu kan Sekarang mah beda banget Ntar kasih lihat deh videonya Lah deh saatnya gue kayak gak pede Gitu terus gitu tuh kayak Oke udah Makanya gue tuh suka banget sama lagu The World's Greatest itu Kayak Apa sih kata-katanya I made it Gitu-gitu deh pokoknya kayak Udah lo udah pencapaian lo banyak kok gitu Jadi lo jangan gak pede gitu Nah Tapi dia bagus juga ya Masih kecil Udah mikir gitu Di depan kaca kayak Ayo kamu cantik Kamu cantik Cantik-cantik-cantik gitu Ya tapi itu gue melihat itu Menjadi sebagai sesuatu yang Mudah-mudahan dia untuk Apa namanya Supaya dia pede Karena kan kalo misalkan sebagai penyanyi Gue gak tau sih Self encouraging gitu kan Iya lu pernah gitu masalah Gak sama sekali gak Boong Kayak Vidi kamu ganteng Gak sama sekali Gak keluar lo berarti gak pernah merasa gak pede Oh gue selalu insecure Wow Kok jadi kayak deep Deep talk Wow Tapi kan Ya pada saat lo insecure Lo harus meng Apa namanya Untuk mengingat kembali kelebihan-kelebihan lo Oh gue bukan kayak gitu Gue lebih kayak Ayo lo bisa gitu Ya dengan kelebihan lo dong Kalau lo gak ada lebihnya Lo ngapain bisa-bisa Dengan keinginan Dengan keinginan Dan kepercayaan diri Kayak Percayalah pada diri Dengan harapan dan Keyakinan Menuju puncak Gemilang cahaya Itu Avi Avi Nah gue pengen menuju puncak gue Dengan gemilang cahaya Dengan harapan dan keyakinan Iya tapi kalo menurut gue Lo gimana cara yakin Kalo lo gak merasa Diri lo mempunyai sesuatu Kelebihan yang orang lain gak punya Iya 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 gak sih Lebih ke usaha aja sih Kalo gue sih Iya usaha Makanya usaha lo lebih bagus Daripada yang lain yang suaranya bagus Tapi Gak di Gak kayak lo gitu Ini kita masih main gak sih? Masih main Masih main ya Kan pertanyaan terakhir Oh iya pertanyaan terakhir Sejuta ya Kenapa di area-area Eh bener Kan tar di pip ya Namanya kan gak enak Gua ntar kalo seorang denger kayak Gua kayak gini dulu di fitnah Gitu kan takut Iya bener-bener Yang gua juga kan di pip ya Semuanya di pip Gak apa-apa Gua kalo gak di pip Karena kan awalnya dia Yuk Keren Keren Lempar badan Aries banget tuh Pertanyaan terakhir nih Iya Jumanya sejuta ya Simak Apaan sih? Let's work In poems and supplements Music and dance Silver screen motion Ih Gua tau Gua tau Layar perak Panggung gerak Adalah tempat kita Ini tim songnya buat acara gua ntar Ya betul Oh iya? Aduh Gitu Jadi pemenangnya adalah Gua sama Dari Ada tiktoknya juga atau gerakan Iya Jadi untuk menuju sampai hari ini Kita bikin gitu Terus kita bikin gitu Terus Karena kan ada Mbak Titi DJ juga Oh iya bener juga Iya gitu Jadinya kayak Lu gerak-gerak ini aja Milih lagu ini ya? Iya Tuh kan emang Tim gua yang ini tuh emang kayak Eh bisa temui siapa ya Gua mau pertanyaannya Yang dia bisa tebak lah Itu tadi kopi gua Berhasil di sini Makanya Abis gak tuh di situ Sobohkannya abis Kalau udah abis bener berarti Soalnya Dia kenyang sama itu Makanya dia label aja gua Jadi bentar Jadi kayak dua babak pertama gua Ga ada artinya Ga ada artinya Karena Ya tapi Gatau deh Itu lu lebih menghargai proses Atau hasil Proses sih Dan kayaknya netizen juga bisa Gamers ini bisa kayaknya ngeliat ya Ya kalah-kalah Makanya lu bilang proses Santai dong Santai Abah gores berdirinya Bener gak ada Dan karena lu menang Seperti biasa Di video game ini Kita selalu kasih lu hadiah Oke thank you ya Ayo dong Ngasih Hadiah ya Yang cokelat Ngintip lu Ngintip gue Ngintip dulu Gak lo Ini aneh-aneh ya Gak-gak Insya Allah Jadi kayak gitu Gak mungkin Ada sesuatu yang gua gak suka banget Gak mungkin sekecil itu Eh Itu apa Gak mau Aku cuman ada umum Ini buat seorang di Ramadhani Yang katanya sudah diberikan Banyak sekali kelebihan sama Tuhan Yang Maha Esa Ini adalah kado yang semoga menjadi Banyak kelebihan itu tuh harus disyukuri loh Iya dong Bahasa lo tadi nadanya gak kayak gitu Loh Tuh Anda persepsinya mendengar tidak seperti itu Kalau gua mah ikhlas barusan ngomongnya Ini dong kayak Ini untuk seorang Ya di Dicemprengin Ini akhirnya Ini Ya Ini untuk seorang Ria Ramadhani Yang diberikan kebanyak sekali Kelebihan oleh Tuhan Nama Esa Silahkan diterima hadiahnya Lo takut ya? Enggak gak apa-apa Tuh Kalo gua kasih kado kucing Demi Allah Gua tuh baru Gua tuh gak bisa banget sumpah Gua juga gak bisa Baru gua bisa baru dua tahun lo Gara-gara dibeliin kucing sama mama gue Tapi gua juga Kalo ada kucing gua juga teriak tenang Oke Gak kucing kan? Enggak gak apa-apa Lu udah ngintip kan tadi Kenapa gak apa-apa? Udah-udah Siapa tau dibelakangnya gak keliatan Jangan kayak gitu dong Enggak gak gak Hah? Eh apaan? Oh bukan Apaan sih cowok? Hahaha Kata gini kado Nasti Iya Emang anak yayasan ya Nah kan katanya anak yayasan Iya Ini jadi gua kasih kado adalah Beberapa rekening-rekening zakat dan infak Iya bener ya Untuk memudahkan kita Memudahkan lo Jadi gak usah nyari-nyari lagi Iya kalo misalnya kelebihan Eh Alhamdulillah hari ini Bulan ini kebanyakan nih Belanja Belanjanya cuman segini Kan PSBB Kan kurang belanjanya PSBB lebih gede Ih kagak ada orang dimana-mana PSBB Eh makanan itu pada Kalo misalkan biasa kan ada Makan di luar gitu ya kak Laki gua makan di luar Ya diri-ndiri aja ya Iya Ini kan jadi makanan rumah ya Jadi jatohnya Lah harusnya lebih murah dong cu Pengeluaran di gua dong Bukan di kredit kartu iya kak Oh gitu ya Kan gua yang beli Oh Tetapi mungkin masih ada kelebihannya dikit Oke gua kasih nih Ada rekening zakat dan infat Terima kasih sudah diterima Ini juga ada rekening donasi Mudah-mudahan amanah ya Insya Allah Iya Jadi kalo misalnya ngeras kelebihan Eh Ada kado dari feed ini Alhamdulillah Lalu kelebihan lu itu harus di amini loh Amin Harus dong Iya Semoga berguna Iya Makasih ya Lebih seneng dong Lebih seneng dong Oh iya Misalnya dapet kado lebih seneng gitu Ya bener Jadi kayak Kurang ya Kurang Padahal sudah bersyukur banget loh Karena memudahkan kita ya Karena selainnya dapet ini tuh ada apa lagi Dapet kotaknya Iya Tadi gua juga lagi mikir ininya nih yang gua lebih terima kasih tuh Iya Ini gak diambil lagi kan Iya Nggak Karena ininya yang lebih gua Gua syukurin tuh Ini Karena anak gua sering banget ada project perlu gini ya Gua biasa pake kardus bekas Nah mendingan ini Iya sih Pake ini aja Kak bagus nih Bener 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 Iya kan Jadi ini yang akan gua bawa Dan terima kasih juga atas Nomor rekening Nomor rekening ini Iya Iya Jadinya memudahkan kita gak usah cari Cuman Walaupun bisa google ya sebenernya Tapi kan kayak Eh ada kado dari feed ini Iya Jadi kayak memori Iya Tapi Ija kita kotak Episode depan gak ada lagi Ija Engga ini kotak ini yang lebih gua syukurin yang ini soalnya Ija kita ada budget buat kotak gak Ija Sponsor belum masuk lagi Belum Gak bisa beli kotak Gak bisa Last word He Ha haaa Google Ija SP4 apa Udah juga kata-katanya Last Last word Itu maksud gue Ayo kita kerja lagi dan dapet kotak lagi Ah mantep Suka gue Oke Lo nemu dimana nih orang Ada Kan gue anaknya juga suka sedekah Iya bener Namanya siapa Ija Mau kerja gak sama saya Mau Bisa tau ya emang dia bisa bikin konten Bisa 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 Oke Smart Sebelum kita Apa namanya mengakhiri video game ini Seperti biasa Gue bersama bintang tamu Akan berbagi playlist Playlist gue suka kita berdua Untuk lo semuanya Yang bisa lo dengerin di spotify Dan karena kita berdua ini adalah Orang-orang yang lahir di tahun 90an Anyway kita akan bikin sebuah playlist namanya 90's and fun Ini kampung banget sih bikin Nama judulnya 90's and fun Coba Fun Kenapa ada funnya gitu Ija Lagunya di dalamnya ada yang sedih-sedih gak? Ada Gak ada fun-funnya Ija Gak apa-apa emang kita kalo sedih tetep fun Iya Kan kan yang kedua kebawaannya fun banget Betul Oke Langsung iya Ya udah Jadi gak ada masalah nih Bener gak ada masalah Nah karena Apa Ngomong apa sih Lagu-lagu tahun 90 tuh banyak banget Biasanya kita cuma 10 lagu Kita sekarang kayak Nambahin deh 12 Aba 2 Pengen nambah lagi sebenernya Iya sih tapi gak apa-apa Oke Di playlist 90's and fun Pertama dari gue Ada lagu dari Sheila on 7 Jadikanlah aku pacarmu Ini adalah lagu yang gue dengerin juga Waktu jaman gue SD Dan membuat gue semangat untuk sekolah Wow Kalo di listnya gue Ada dunia belum berakhir dari Shaden Karena pada saat itu Itu tuh kayak Kayak tokoh remaja Itu tuh dia mereka Shaden Shaden ya Kayak keren nih gitu Tujuh Kedua dari Ketiga embed ini dari gue Adalah Dewa 19 Risa Lahati Ini juga lagu yang gue play Gue inget banget lagu ini Di play di Bus Gue lagi karyawisata Ke Dufan Gue pikir ke sekolah gue juga waktu itu soalnya Iya iya tapi ke Dufan Oke Nah ini Ini gue gak tau kenapa Tapi di listnya gue Pokoknya Salam semata Bening Ada juga di tiktok gue kayaknya Ceritain dong kenapa lu pilih ini Ceritain Itu soalnya kalo gue suka lagu-lagu yang kayak bisa di Lo actingin di depan kaca Kalo salam semata gitu kayak lo bisa malu-malu sendiri gitu Kayak berikan Jadi gini kayak misalkan lo abis pulang dari sebuah tempat gitu ya kan Di tempat itu masih muda tapi ya Masih muda Belang salam ya buat Nia gitu Udah hampir rumah Kok salam doang sih gitu Kayak gak ada telepon nih Nah kayak gini Berikan lah yang nyata Bukan salam semata gitu Ya dapet gak Orang ngarep yang kayak Eh kalo lu salam-salam doang gitu Gue demen kayak videoclip-videoclip gitu loh Karena kan gue bukan penyanyi Jadi gue senang actingin Tapi pernah jadi mode videoclip gak dulu? Oh iya? Raja Raja ya? Yang mana? Ya ada dua videoclip Dua raja Lo apa sih waktu itu paket? Jujur Dulu pokoknya apa tawarannya apa juga mau gitu Oh Tapi dulu aja raja Jujurlah padaku lu ya Wow itu legendaris Beruntung lagi Ngomongin beruntung lagi Iya Satu lagi apa? Cinderella Bukan bulan-bulan Ada bulan-bulannya Januari Iya sih Bulan Bukan cuy Januari Gua kan baru karaoke Nama Ian Kasella Lu liat deh Itu gua gak punya suara Karena gua pake wig Gua sebenernya gak suka Gua pake wig Cuman kan gua yang baru Baru naik ya Jadi kayak gak apa-apa Jadi gua pake apa juga ya Rimo Oke 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 Lanjut dari gue Ada boyband yang dulu sempet duet sama Sherina Yang gua iri banget rasanya Ih padahal gua gak siapa-siapa Udah iri sama Sherina Zaman dulu kecil ya Gila lu bisa ngiri sama Sherina Zaman dulu Kalo dulu kan orang-orang kan Idola ya sama dia Gua ke sekolah bawa Itu loh MNR Smart MNM sih MNM Gak ada yang pertolongan Sherina Iya Dulu tuh gua kayak Gua suka banget sama Westlife Ih ada anak kecil sama sempetan sama gua Duet sama Westlife Jadi gua kayak Ih Karang kemenan Anyway Gapenting ya bagian situ nya Iya Ada dari Westlife Judulnya If I Let You Go Gua juga suka banget Iya kan Ya udah gitu Kalo di listnya gua ada Ini kenapa ya gua suka ini ya Udah Nggak tau kan lu yang milih lagunya mbak Iya Soalnya gua di live music seneng banget Ini request ini Nggak apa-apa Inilah tanda Ini sebenernya bukan warna Warna Lebih dulunya lagi siapa ya Kus 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 plus Bukan Kus Lagu yang bodoh dong Kalau gitu Mus Mu Jion Iya Tanda-tandanya ya Enak kan Enak lagunya Ini kak Tanda-tandanya Bunga 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 Enak ya dia ya Suka deh gua Kalo bisa kan suara bagus Gua pengen Suara lu bagus kok Abis ini lu nyanyi ya Tapi gua kasih tau dulu nih gua Lagu berikut ini dari gua Ada dari Celine Dion Judulnya Because You Love Me Ini sebenernya kusukan bapak gue Tapi dulu waktu kecil di mobil Selama gua di mobil Diputer albumnya ini mulu Jadi kayak Lagu 90an bagi gua ya Ini Because You Love Me Nah Nyanyi nih lu abis ini Gue Iya Yang ini nih mbak Dinda Katon Maka sekarang Gua ga bisa nyanyi lu jangan gitu dong Ayo dong Lu mau membuktikan suara lu tuh sebenernya Ga jelcik-jelcik amat gitu Gapapa gua ga usah buktiin aja Gua malu nih yang ini Nanti yang lain lagi deh Kalo gua nyanyiin deh Yang mana Ga ada lagi sampe kebawah juga susah Ini soalnya kalo Dinda gua nyanyiin cempreng Udah Dinda Iya lepas lu ya Jangan deh lewat aja Gimana ka Bukan di Oh ya kok Kemana kayak lebih Gimana ka kau berada Rindu aku ingin jumpa Ini kalo misalkan lagi di mobil Kayak liat-liat kaca gitu kayak Lagi dipikirin sama kata Oh suka halu ya Suka halu ya Jadi dindanya ya Iya 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 Tapi lu suara lu bagus loh Maksudnya gini Ada orang yang kayaknya tone deaf Lu ga tone deaf satu Ya kan Gua lagi dikasihanin ga sih Engga ga ga Beneran beneran Tapi lu ada nadanya udah tepat Ada Ada nadanya Ada Tapi ga pede aja kalo nyanyi Barusan Oh tapi lu bilang ada Jadi gua bisa pede kali ya Lu kan takutnya dikasihanin Lu kan pede di yang lain Lu kan pede yang lainnya banyak loh Mungkin lu bisa Tapi lu ga suka jadi penyanyi lah Udah followers lebih baik dari gue di instagram Lu udah lebih penyanyi lagi Ntar yang beli lebih banyak Jangan Lanjut Lanjut ini adalah lagu yang lagi sering banget diputer di kafe-kafe gue sering datengi di senoparty 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 Ber Anjasber Live music ya Karaoke night Ya udah Orang tau lah senoparty Iya sih Ga bodoh kan kalian yang nonton Wow Namanya adalah Wonderwall dari Oasis Ini juga bagus nih Sebelum pandemik ya pasti Iya dong masa pandemik kesana Lu takut Takut Corona fast namanya gak itu Amit-amit Takut tutup Kalo di gue Nah ini juga sering Apa nih? Quit playing games with my heart With my heart My heart Loh Iya Lu backing vocal gue ya I should've known from the start From the start Ya gitu kali ya Gitu Gitu ya? Oh gua ga tau pas backing vocal pas from the startnya apaan ya Gua my heart tadi My heart Gua nyanyi My heart Lo acasnya terasa sama Irwan Syah Gua pikir mau lanjutnya ke will go on My heart will go on If you love somebody could do this world Kenapa ga ke my heart yuk This world Never, 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 never Will conquer all Gua sebut lagi Okay What are we small Lu cuman kayak Oke Soalnya gua nyamuknya ke my heart My heart will go on Kok dia kesitu gitu ya Karena gua lebih ke Arifan lo kalo Wow Wow Padahal deh tadi gua terus yang keluarin lagu-lagu Indonesia Gak apa-apa Lagu terakhir dari gue Ini juga lagu yang Gua pernah cover di Instagram gua Dan ini lagu yang Hits juga lah di TikTok Tapi dengan gerakan yang menurut gua kurang appropriate ya Dari SWV Judulnya Weak I get so weak in the knees I can hardly speak I lose all control Eh kok enak Something take so many Eh mau nyatuh Apa sih kan ada di playlist Lu follow aja playlist ini nanti Bener juga ya Oh enak tapi barusan dia nyanyi He? Ada I get so weak in the knees Gatau Gatau Yang begitu Ijah gimana gerakannya Kalo yang di TikTok gerakannya ada Something but the way you do The thing you do Oh pasti jadi gak enak Yang versi lu dimana? Di Instagram? Iya Ntar gua kasih liat deh Gua bisa record Udah gitu audionya aja Oh Lip sync Nanti Enggak gua ambil suara lu ntar gua betul-betul Oh iya banget Oke Yang terakhir deh gue Setahun kemarin kahitna Nah Di ujung jalan itu Setahun kemarin Terep-pet-pet Ku teringat ku menunggumu Bida dari belahan jiwaku Oh lu selalu ada begini ya gerakannya ya Gini Selalu ada gini Selalu ada kayak bibir Terus ada gini Soalnya gua gak bisa mengandalkan gerakan-gerakan gua yang lain kan Gua bukan dancer ya Bener Kayak jadinya lebih close up aja kayak Karena kalo close up kan harus di muka tangan lu disini gak keliatan Bener Kayak ngapain lu gitu Jadi kayak harus Iya bener Ih pinter Ih gua gak sabar Oke Abis ini setelah selesai ini gua akan bikin tiktok sama Nya Ramadhani Karidian ngajar Gak risiko yang genet Gak gak mau kayak gitu gerakannya di jijik di gua Gak apa Orang lu kayak Gerakan-gerakan gua yang untuk dibikinin Cantik ya Orang orang yang nanya Cantik Nya Ramadhani ya Nelat Vidi kayak Gitu Lu yang admire gua dari belakangnya Oh gua yang nyanyi belakang Sambil kayak Tari gadis gitu pada bilang Yelah tuh bukan gadis kali Gitu Anak udah tiga kali sadar diri woy Gitu Gua panjang ya Hahaha Tapi sekali lagi thank you so much buatnya Ramadhani yang udah mampir ke video game Terima kasih Terima kasih juga Vidi karena sudah meluangkan waktu untuk acara nanti malam Yes Jangan lupa untuk ditonton teman-teman semuanya yang udah nonton Gercep hari ini Nanti malam akan ada music streaming concert Iya kita sebutnya nama acaranya kreatif dalam berdonasi Nah itu dia di channelnya YouTube-nya apa tadi sekali lagi Kita turut Andiyo jam 7 malam Dan buat lo semuanya yang pingin kasih pertanyaan untuk episode selanjutnya Bisa langsung aja DM ke instagramnya at varecords underscore Dan jangan lupa juga komen di bawah ini siapa lagi bintang tamu yang lo pingin saksikan di episode video game selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Bila kita semakin semangat untuk menonton juga Dan sekali lagi mau ucapin terima kasih untuk Nia Ramadhani Ini luar biasa Apa lagi satu lagi? Comment sama share Karena share kadang kayak Eh Nini lu suka gak sama Nia Ramadhani nih Coba nih di share nih Tapi kalo kontennya emang seru emang ini gue juga suka share sih Demi apa? Ntar share ya kita yang banyak ya Iya Karena kita ngerasa kita seru ya Iya dong Oke Kan kita arias kita selalu ngerasa dunia tuh berputar di sekeliling kita Di kita-kita aja Itu dia Sekali lagi Vidi Adana pamit Gua bilang pamit juga Ya lu serah lu sih lu mau pamit mau stay disini juga terserah gitu loh Iya Gua pamit juga Tapi disuruh pamit Gua sebenernya masih belum Oh gak Oke gua pamit dulu soalnya pengen ngurusin acara nanti malam Sama gua mau tiktok Mau tiktok? Ya dikit abisnya Gak disginit ya Tungguin di tiktok gua ya Takut banget Thank you for watching guys I'll see you soon on my next episode Bye bye Dadah Terima kasih gamers Wasik gamers Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax